Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome to channel RC Vios Limo Dengan otomotif yang mempersatukan kita Hari ini kita ngapain? Nah, seperti biasa kita akan nge-review mobil yang akan keluar Dan akan kita kirim ke konsumen-konsumennya RC Vios Limo Dan hari ini akan kita review lagi pesanannya Koko Ivan dari Jakarta Beliau udah pesan di RC Vios Limo kurang lebih 3 minggu Dan untuk mobilnya yang akan saya review ini warnanya dark grey lagi nih Kemarin saya upload warna hitam, sekarang warna dark grey Abu-abu lah disebutnya seperti itu ya Dan konsepnya ini konsep pangeran sih sebenarnya Dan seperti apa nih keseruannya dari mobilnya Koko Ivan Jangan lupa like, share, subscribe-nya dan tekan tanda loncengnya Agar notifikasinya muncul di handphone kalian Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Cemil Garage Itu channel saya sendiri Dan subscribe itu otomotif juga Tapi mobil-mobil klasik Jangan lupa subscribe, like, dan share Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi Dan modifikasinya dari segi mobilnya Banyak deh pokoknya ya Dan akan kita review hari ini mobil Koko Ivan yang sudah ada di tengah-tengah kita ini Nah, teman-teman bisa kesini nih Jadi, lagi pakai training karena habis jogging Nah, teman-teman ini kawan-kawan saya di timnya RC Vios Limo Dan juga ada Donny Bukan Donny Salmanan ya Tapi Donny Ariesto Nah, dia juga timnya dari RC Vios Limo Dan yang megang kameramennya juga ini Agung RWS Auto Jadi, teman-teman subscribe juga channelnya RWS Auto Link-nya saya taruh di bagian deskripsi Dan kita langsung aja Ini sedang difoto-foto oleh Autonet 88 Ya, mungkin kita akan kolaborasi dengan tim-timnya RC Vios Limo Jadi, kita bikin berbeda untuk reviewnya Kameramennya sini Limo nih, Bang Wandi Jadi, teman-teman kalau untuk channelnya Bang Wandi RC Vios Limo ini Dia channelnya itu lebih ke progres Pembuatan mobil-mobilnya RC Vios Limo Jadi, kalau RC Vios Limo kan mobilnya yang udah jadi Langsung kita review dan akan langsung kita kirim Tapi, kalau channelnya Wandi RC Vios Limo Itu progres dari kendaraan-kendaraan yang ada di RC Vios Limo Ataupun di Autonet 88 Nih, Wandi RC Vios Limo Jadi, konsepnya seperti apa Bang Wandi ini Nih, langsung saya Kita collab bersama Wandi RC Vios Limo Jangan lupa like dan subscribe Ini mobilnya, konsepnya apa yang dibikin kita hari ini? Ini lebih condong, sebenarnya lebih ke tipe sport ya Karena yang pesannya juga anak muda Jadi, udah pake body kit Kemudian, bisa dilihat sih ntar di review nih sama bosnya RC Itu kenal phone-nya double mavernya udah membuktikan Itu tipikal anak muda banget Ntar pasti di review sama beliau Lebih paham deh Dan ini ada Autonet 88 Lagi sibuk foto-foto Kiri, kanan, depan, belakang Kolong Kolong doang sih yang belum difoto Eh, Autonet 88 nih Dia ini Autonet 88 Subscribe channelnya Dan like and share Jangan lupa Karena beliau nih Otomotifnya keren-keren banget Ini kita semuanya tim Dan akan kita collab semuanya Bersama tim RC Vios Limo di hari ini Nah, ini konsepnya kayak gimana Dan akan kita kirim kemana? Nah, kalau ini dia konsepnya lebih ke sporty Dan nanti akan kita review juga di channelnya Autonet 88 Akan kita bahas secara lengkap Pokoknya, stay tune terus di channel RC Vios Limo dan Autonet 88 Lupa like dan subscribe Mantap Oke, kameramen kita langsung segera review Kita reviewnya natural aja ya Tanpa edit-edit lah ini Karena banyak banget yang akan kita review Kalau di edit-edit Aduh, nggak akan keburu waktunya Kita akan komentarin di bagian samping dulu deh ini ya Untuk bagian sampingnya disini Untuk velgnya disini Kita sudah kasih ring 16 Vosen Dengan ukuran band 185 per 55 ya Banyak banget beberapa memang yang pasang velg Vosen ini Karena lebih terlihat pantas Jadi ada 2 tone warna Warna hitam dan warna silver Di bagian velgnya jari-jari Dan untuk bagian trombolnya sudah kita hitamkan Jadi lebih rapi ya Nggak buluk Karena kan Amiga X-Taxi kan Kalau udah lama pemakaian dia Sedikit kotor ya Dan untuk bagian kaca film samping Ini kita kasih yang 60% Dan untuk talang airnya kita kasih yang slim Body kitnya seperti biasa Drive 68 Samping dan belakang Antenasi review-nya sudah kita langsung pasang Wajib Dan untuk kebagian sini Untuk kebagian spion retreknya Ini sudah terdapat Electric mirror Sense spion Retrek Dan sama modul-modulnya sekalian Jadi sudah otomatis ya Dan untuk kalau kebagian findernya Ini sudah kita tutup Dan kita ganti dengan VVT-i Pelak depan belakang Teman-teman bisa lihat dari kejauhan nih Warna dark grey ini Banyak banget diminati ya Warnanya karena nggak mencolok Dan nggak terlalu gelap juga Dan nggak terlihat cepat kotor Kalau warna-warna seperti ini ya Dan kalau kebagian depannya Disini kita pakai body kitnya Drive 68 Biasanya Yaris Hacker Sebelumnya warna hitam Pesanan Om Hamsir dari Makassar itu Yaris Hacker Kali ini kita pasangkan Drive 68 Depan, samping, dan belakang Nah konsepnya Seperti ini Kombinasi warnanya tetap hitam Dan untuk kebagian fog lampnya Kita kasih yang warna Merah lingkarannya Froji Dengan tengahnya itu Lampunya LED Keren banget Dan untuk kebagian kaca film depan Kita pakai yang 40% Aman di malam hari Dan di Hujan lebat Ini juga cuacanya sudah menung banget ya Dan untuk kebagian Kameramen disini Kalau untuk kebagian Lampu depan Headlamp disebutnya Sudah kita Custom dengan konsepnya Seperti biasa Projector Lingkarannya warna merah Dan ada Running sand Dengan Konsepnya putus-putus Jadi Kalau tidak pakai running sand Dia Lampunya berwarna putih Dan untuk kebagian Plat nomernya Ini sudah kita kasih yang Plat easy Lebih rapi Dan Tidak gampang Copot Atau penyok Semuanya aman Dan untuk bagian grill depannya Ini sih Rencananya mau kita hitamkan ya Ini warnanya abu-abu juga sih Grill depan sama Tangkilnya Tapi Kayaknya Kurang cocok Nanti akan kita ganti Ke warna hitam aja ya Teman-teman ya Dan untuk bagian Klaksonnya Sudah kita kasih yang Klakson Keong Suaranya ciri khas Klakson Keong Seperti ini Tuh ya Sudah seperti Mobi-mobi premium Pada umumnya Untuk wafernya Nanti kita kasih yang Frameless Ini masih belum saya ganti Dan Rencananya Koko Ivan akan Ambil sekitar Jam 1 Atau jam 2 Ya Seperti itu Sporty banget Jadi karakternya Dapat Untuk konsepnya Mobil Koko Irvan Ini ya Dan untuk kebagian Belakang ya Saya lupa Kebagian belakang Yuk Kita kebagian belakang Kebagian belakang Disini sudah Ada Perubahan Untuk bagian Stop lamp Stop lampnya Sudah kita custom Dengan Tanda panah Di bagian Bawah Dan running sand Sudah kita kasih Untuk body kitnya Drive 68 Dengan Kita pasang Double muffler Untuk bagian Kenal potnya Lampu DRL Belakang Yang sudah kita buat Running Keren banget Dan Ducktail Saat ini kita pakai Ducktail Vios TRD Sportivo Disini juga ada Kamera mundur Plat easy Juga sudah ada Dipasang Nah Gitu teman-teman Jadi Penampakan luarnya Keren banget Menurut saya Dan untuk bagian Dalamnya Seperti apa Teman-teman Jangan lupa Like share Dan subscribe Dan tekan Tanda loncengnya Agar notifikasinya Muncul di Handphone Teman-teman Kita lanjut Aja ke Bagian Dalam Bagian Dalamnya Disini Kita Lihat Untuk Mobil Koko Irfan Nah Untuk Ke bagian Dalamnya Disini Seperti biasa Untuk Custom interior Seperti dashboard Door Sudah kita Kombinasikan Two tone Warnanya Warna beach Dan Gak lupa Disini Sudah kita Kasih wood panel Untuk bagian Kisi-kisi AC Speedometer Di double din Bahkan Di tempat Power window Tapi Konsep Untuk wood panel Agak sedikit Berbeda Karena lebih tua Dan Corak kayunya Lebih kasar Tapi Gak menutup Gak jadi Apa namanya Mati sih warnanya Tapi Elegen banget Seperti mobil-mobil Pada Premium Keren banget Dan Untuk bagian Double din Ini kita pake Yang 7 in Sudah Android Tapi Cukup minimalis Juga sih 7 in ini Biasanya kan Saya pasang Yang 10 in 10 in 10 in Semuanya sesuai Dengan Konsepnya Konsumennya sendiri Dan Tombol-tombol Dari AC Juga sudah Kita pake wood panel Sepionnya Udah retrek Untuk tombol setirnya Disini Sudah kita Pakaikan Tombol-tombol Untuk Entertainment Di bagian Double din Semua terkonek Bisa kecilin Besarin volume Terus Pindahin channel Semuanya Sudah terkonek Mantap banget Untuk Custom joknya Warnanya Kombinasinya Beach Dan hitam Keren Dan Untuk ke bagian Lampu Kolongnya Sudah kita pasang Karpet Sudah kita pasang Untuk bagian Atapnya Sudah kita Custom Dua warna Hitam Dan Tengahnya Kita kasih beach Tengah Tengah Tentang Hold Tengah 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 juga saya kasih hitam, atap hitam tuton, dan lampu kolong disini juga persneling, hand ramp semuanya sudah kita bungkus semua, keren banget kita ke bagian belakang yuk wah ini sudah mau hujan ya ke bagian belakangnya semuanya sama sorry saya dudukin nih, udah diplastikin nah, untuk ke bagian belakangnya wih, tutupnya juga udah enggak berisik polo rindo sudah door trim semuanya, saya kasih beats ini konsol boxnya bisa ngecas dan ada tempat minumnya keren dan nyaman banget di bagian belakangnya mantap jadi enggak banyak perubahan, headrest monitornya enggak ada, tapi cukup elegan keren, keren kita ke bagian luar lagi cuacanya udah udah mau hujan nih teman-teman jadi teman-teman yang mau pesan di RC Pioslimo bisa langsung hubungi RC Pioslimo nomor teleponnya saya taruh di bagian deskripsi dan bisa WA, bisa telepon bisa tanya-tanya dulu kalau pemesanan semuanya resmi pembayaran ke PT Bluebird semua ya jadi teman-teman enggak usah khawatir untuk biaya-biayanya saya mengikuti budget dari teman-teman sendiri One Mute Auto ini One apa tulisannya sih One Mute Auto One Mute Auto One Mute Auto jadi teman-teman subscribe, like, dan share One Mute Auto ada Mercy, ada Camry, ada Alphard ada Vioslimo full upgrade pokoknya semuanya di One Mute Auto juga lengkap teman-teman tinggal subscribe aja ikutin channelnya One Mute Auto seperti itu dua teman-teman yang mau lihat mobil mobil klasik juga bisa di Camil Gareth ini dia nih Tim Camil Gareth ada di bagian deskripsi ya ada nanti linknya kita buat nah itu nanti unik-unik semua deh pokoknya nah oke teman-teman itu dia review singkat mobil Koko Irfan dan sudah kita review singkat padat karena ada beberapa unit lagi yang akan kita review mudah-mudahan teman-teman yang sedang punya hajat segera dikabulkan hajatnya oleh Tuhan Yang Meesa yang sedang sakit cepat diangkat menyakitnya dan bisa beraktivitas kembali mudah-mudahan kita barokah dan dilancarkan semua urusan kita rejeknya dilancarin oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif dari arsi vios limo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati